Sistem integumen menjelaskan struktur dan fungsi kulit Disebut juga memberanakutanius Membengkus permukaan luar tubuh beratnya 10-11 kg Mempunyai luas permukaan mencapai 22 kaki persegi Fakta dari 1 inci kulit didapatkan 65 rambut 100 kelenjar sebasyal 78 jat serabut saraf 650 kelenjar keringat 19 jat pembuluh darah 9.500.000 sel 1.300 akhiran saraf Fungsi kulit sebagai proteksi terhadap kulit dan dehidrasi Regulasi temperatur suhu Tubuh Ekskresi Membuang beberapa jat sisa reseptor terhadap stimuli eksternal Pertahanan terhadap mikroba sintesa vitamin D Absorpsi Struktur kulit terdiri dari epidermis dan dermis Kemudian terdapat hipodermis yang disusun oleh jaringan lemak dan pemudara Epidermis itu dari 4 tipe sel Ada sel kratin Sel melanocid Sel angerhan Sel merker Kemudian lapisan epidermis itu Stratum corneum Stratum lucidum Stratum granulosum Stratum spinosum Stratum basale Stratum basale Kemudian dermis itu Menghubungkan Menghubung dari sabut kolagen dan elastis Ini dermis Bagian dermis Sebelah dalam Menghubung dari lemak Follikel Rambut Ada saraf Kelenjar sabesia Kelenjar keringat Dan melekat pada lapisan seputan Dermis itu mempunyai taktil reseptor Kemudian sabut kolagen dan elastis Membeli kulit kekuatan Kemampuan meregang Stretching dan elastisitas Misalnya pada kehamilan Dan obesitas Regangan yang hebat pada kulit Dapat menyebabkan Roge Robekan dermis Sehingga membentuk Stree Atau stress mass Atau selulit Warna kulit berbacam-macam Ini contohnya Tiga pigment pada kulit Ada melanin Pigmen yang memberikan warna kulit Guning coklat Sampai hitam Sel melanosid Banyak sedikit pigment Sel melanosid Akumulasi pigment melanin Ada Pigmen karotin Pigmen berwarna kuning Orangnya yang membeli warna kuning Orangnya yang membeli warna kuning Perkursor dari vitamin A Yang dibutuhkan untuk proses penglihatan Kemudian hemoglobin pada kulit putih menyebabkan kulit berwarna pink atau merah Kemudian pigment yang membuat oksigen pada sel darah merah Kelainan pada kulit Albino Karena tubuh tidak memproduksi pigmen melanin Penderita Albino juga mengambil kekurangan pigmen melanin pada rambut dan matanya Sama seperti kulitnya Kemudian pulsoresis adalah Kelainan kulit di mana sel karinosid Membelah dan mengelupas lebih cepat daripada normal Kulit yang mengelupas ini menyerupai keripik dan menyumbulkan sisi kepada pormen kulit Terutama kulit kepala, ketombe, lutut, dan siku Eksim, inflamasi kulit yang diakibatkan reaksi alergi Beberapa jenis kelainan kulit Jondis, cyanotic, eritema Jondis seperti ini Cyanosis Ringwood Ini disebabkan oleh cacing Atlet food White spot Candidiasis Ini karena infeksi dari jamur Skin grave Kalau terjadi luka Di setelah basa kulit rusak Tidak dapat degenerasi lagi Luka ini membutuhkan Tindakan skin grave Untuk penyembuhan Skin grave adalah mengambil kulit dari tempat lain Untuk menutup bagian yang kelihatan kulit tadi Yang paling sering adalah daya paha Penyebab luka bakar bisa dari cairan, kontak, api, jet kimia, listrik, dan radiasi Gajat luka bakar Pertama, kedua, dan ketiga Sudah terkena dermis Hipodermis Kemudian second grade itu dermis Kalau first grade itu baru epidermis Kemirahan sangat sensitif Tersentuh Kulit tanpa pucat Bila diberi cahaya Berusakan kulit pada luka bakar Dajat 1 hanya pada bagian epidermis Luka bakar ini hanya mempengaruhi lapisan luar kulit Dan menimbulkan rasa nyeri, kemerahan, dan mengkak Contoh luka bakar derajat 1 adalah sunburn atau luka karena sinar matahari Kemudian Kedua adalah second degree Ini sudah sampai dermis Menyebabkan merah nyeri, bengkak, melepu Seringkali juga mengenai folikel keringat Folikel rambut Jika tidak ditangani, akan terjadi pembengkatan Berkurangnya airiran darah ke jaringan yang terkena Menyebabkan luka berubah menjadi derajat 3 Ini luka derajat 3 sudah sampai Hipodermis Berwarna putih, pembuh darah dapat mengumpalan Seperti gambar ini Daerah yang terluka sudah mati rasa Tetapi penderita mengeluh nyeri Yang diakibatkan oleh luka bakar derajat 2 Penyembuhan luka bakar derajat 3 sangat lambat Karena struktur dan jaringan kulitnya hancur Biasanya akan mengakibatkan timbunya skar Ini luka derajat 4 sudah sampai tulang Struktur tambahan kulit Rambut Tulenjar, kuku Rambut disebut juga pilih Melindungi tubuh terorgan asing Warna rambut dipengaruhi oleh pigment melanin Ini rambut Struktur rambut Rambut Hirsutisme Kondisi di mana rambut berlebihan Disebutkan produksi hormon androgen yang berlebihan Alopecia Kebotakan pada orang dewasa Baik Tria maupun wanita Terapinya ada amygnoxidil Atau rogain Kuku Membentu memegang benda kecil Melindungi ujung jari dan menggaruk Kelenjar Sebasia Kelenjar Sudho Vera Kelenjar Suromen Kelenjar Sebasia Berhubungan dengan folika rambut Mencegah supaya rambut tidak kering Kulit tetap lembut Membentu kulit tetap basah Dan mencegah pertumbuhan bakteri tertentu Jika tersumbat Akan terjadi komedo Jerawat Dan dapat menjadi bisu Kelenjar Sudho Rivera Ditemukan pada ketiak lipat paha areola mame Terima kasih Semoga bermanfaat